Ya, diberikan soal seperti begini, akar 8 ditambah akar 18 ditambah akar 32 sama dengan akar X. Yang ditanyakan, X-nya ini berapa? Disediakan 4 alternatif jawab, A-58, B-96, C-120, dan D-162. Nah, kita mulai cara menyelesaikannya. Nah, ini kita senamakan dulu dengan memperhatikan bilangan-bilangan yang ada di dalam tanda akar ini. Jadi, disenamakan karena akar bentuk akar ini baru bisa dijumlahkan atau diperkurangkan apabila senama, apabila sejenis. Nah, kita akan mulai dengan begini. Akar bilangan 8 kita ubah menjadi 4 x 2. Kemudian 18 kita ubah menjadi 9 x 2. 9 x 2 itu 18. Ditambah 32 itu 16 x 2. Ini yang sama dengan akar X. Kita lanjutkan. Nah, kita tahu bahwa bilangan 4, bilangan 9, dan bilangan 16 ini bisa dikeluarkan dari tanda akar. Menjadi 4 itu menjadi 2, akar 2, begitu. Kemudian, 9 ini dikeluarkan dari tanda akar menjadi 3, akar 2, 16 bisa dikeluarkan dari tanda akar. Itu akan menjadi 4, akar 2, yang ini bisa dikeluarkan dari tanda akar. Jadi, 2 ini tidak bisa. 2 yang di belakang ini tidak bisa. 2, disini 2 juga, disini 2 juga. Tidak bisa dikeluarkan dari tanda akar. Kenapa? Oleh karena dia itu, 2 ini bukan bilangan kuadrat. Yang bilangan kuadratnya itu 16, dikeluarkan jadi 4. Ini yang bilangan kuadratnya itu 9. Kalau dikeluarkan dari tanda akar menjadi 3. Dan ini 4, yang bisa dikeluarkan dari tanda akar menjadi 2. Sekarang, bentuknya menjadi 2 akar 2, ditambah 3 akar 2, ditambah 4 akar 2. Nah, ini sudah senama, sudah sejenis. Ini 2 buah akar 2, ini 3 buah akar 2, yang ini 4 buah akar 2. Jadi, jumlahnya sekarang berapa? 2 ditambah 3, ditambah 4. Menjadi 9, bukan? 9 akar 2. Itulah yang sama dengan akar X. Begitu? Nah, sekarang 9 akar 2 ini, kita ubah menjadi bentuk akar yang di depan tanda akarnya ini, 1. Ini dimasukkan kembali ke dalam tanda akar. Kemudian, akan menjadi seperti apa? Akan menjadi, jadi kalau 9 dikembalikan, dimasukkan ke tanda akar, itu akan menjadi akar 2 kali 9 ini. Kalau dikembalikan ke dalam tanda akar menjadi 9 kuadrat. Begitu? Ini yang sama dengan akar X. Begitu. Kita lanjutkan. Ini menjadi akar dari 2 kali 9 kuadrat. 9 kuadrat itu 81. Ini yang sama dengan akar X. Begitu ya. Kemudian sekarang, kita tinggal melanjutkan. 2 kali 81. 2 kali 81 itu 162. Ini yang sama dengan akar X. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini bentuknya akar sekian, akar 62 sama dengan akar X. Jadi kalau begitu, X-nya berapa? Jadi kalau begitu, ini adalah X-nya. Jadi kalau begitu, 162 itu sama dengan X. Atau, X-nya itu 162. Sehingga jawaban, 4 jawaban yang disiapkan tadi, yaitu 58, 96, dan 120, serta 162. Yang 162 itu adalah yang D. Nah, gitu kan? Jadi sekali lagi, inilah bentuk penjumlahan dalam bentuk akar. Kita ulang. Soalnya akar 8 ditambah akar 18, ditambah akar 32, sama dengan akar X. Kemudian, 8 ini diubah menjadi 4 kali 2. 18 diubah menjadi 9 kali 2. Dan 32 kita ubah menjadi 16 kali 2. Itu sama dengan akar X. Kenapa 18 ini tidak diubah menjadi 6 kali 3? Karena kalau ini diubah menjadi 6 kali 3, baik 6 maupun 3, itu tidak bisa keluar dari tanda akar. Artinya bilangan-bilangan yang bukan kuadrat murni. Oleh karena itu, kita memilihnya adalah 9 kali 2. Memilih 9 ini maksudnya, supaya bisa keluar dari tanda akar. Keluar. Ini 16 kali 2. 16-nya sudah jelas kuadrat murni, sehingga nantinya bisa dikeluarkan dari tanda akar. Sesudah begitu, 4 kita keluarkan dari tanda akar menjadi 2, sehingga sekarang akar 4 kali 2 itu menjadi 2 akar 2. ditambah 9 kali 2. 9-nya kita keluarkan dari tanda akar menjadi 3. 2-nya tetap. Bilangannya sekarang menjadi 3 akar 2. Kemudian ini, 16-nya yang keluar dari tanda akar menjadi 4. 2-nya tetap tinggal di dalam tanda akar. Itu yang sama dengan akar X. Ini sudah senama. Akar 2, akar 2, akar 2. Ya kan? 2 akar 2, 3 akar 2, 4 akar 2. Ini sudah senama, sudah sejenis. Oleh karena itu, bisa dijumlahkan. Yang dijumlahkan mananya? Ini. Koefisiennya ini. Koefisien dari akar 2. 2 ditambah 3, ditambah 4. Itu ya. 2 akar 2. Ada 2 buah akar 2. Ada 3 buah akar 2. Ada 4 buah akar 2. 4 buah akar 2. Sehingga jumlahnya, 2 ditambah 3, ditambah 4. Itu 9 akar 2. Itu ya akar X. Sekarang, sesudah dikeluarkan tanda X, karena di sini, goal-nya, tujuannya adalah, X-nya itu di dalam tanda akar, maka 9-nya ini, kita masukkan lagi ke dalam tanda akar, akan menjadi 2. Ini, 9-nya menjadi 9 kuadrat. Sama dengan akar X. Akar dari 2 kali 81. 81-nya dari 9 kuadrat. 2 kali 81, sama dengan akar X. 2 kali 81 adalah 162. Akar 162, sama dengan akar X. Jadi, X-nya, itu 162. Atau 162 adalah X-nya. Kalau begitu, kita dapat 162 adalah X-nya, maka X-nya itu 162. Sehingga pilihan alternatif jawab, yang disediakan tadi, adalah D yang benar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. selamat menikmati.